Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita mau memproses permintaan dan kita yang ada di Sulawesi Tenggara omroh ya Sulawesi Tenggara Buton jadi dia menginginkan sempat menghubungi WA saya membuat yang tidak mahal omroh ya tidak mahal nah dia lihat video yang kemarin untuk spinning yang tidak mahal jadi dia menginginkan untuk versi overhead omroh ya overhead alhasil dia request dengan menggunakan blank lican Eclipse PE36 omroh ya yang agak besar ini udah kita setting untuk spesifikasi di lican PE36 itu udah lumayan cukup besar omroh ya untuk speknya ya kemungkinan ikannya disana badak-badak omroh ya masih ada potensi ikannya mungkin masih bagus omroh ya di daerah Sulawesi Tenggara atau di Buton hanya dia menginginkan yang PE36 untuk overhead omroh ya ini omroh barangnya omroh request-an dari rekan kita yang ada di Buton seperti ini sudah kita konsep jadi tampilannya seperti ini nanti omroh ini kita buat sesederhana mungkin karena request-nya tidak terlalu mahal omroh ya untuk dari segi blank dari segi area real sheet tidak banyak aksesoris atau apapun paling sebatas enak wedding cake eh enak untuk enbat seperti ini omroh ya ini kita setting 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 omroh ya belum kita lem juga nah seperti ini terus ini spesifikasi dari lican Eclipse omroh ya Nah seperti ini omroh ya tampilannya ini nanti juga kita hilangkan omroh ya jadi konsepnya seperti itu omroh ya kita proses nanti finishing akhirnya seperti apa ikuti terus omroh ya jadi kita kita lanjut omroh kita gas kan lanjut kita lanjut omroh ya kita lanjutkan selamat menikmati 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 dan h announced keini yang mba terus menikmati penelitian dalam setelah segi kemarin kita bikin yang spinning omroh ya spinning untuk joran custom yang tidak mahal omroh kali ini kita buat yang overhead. Tidak mahal juga om bro. Karena kita pakai yang simple-simple aja terus dari segi ring juga kita pakai oxide okside om bro ya. Jadi tidak terlalu mahal lah untuk versi overhead jadi seperti ini om bro ya kita bahas om bro jadi kita mulai dari N-Bud seperti ini seperti biasa kita pakai hard om bro ya hard untuk N-Bud terus kita kasih nut silver kasih busa sedikit EVA hard juga terus kita wrapping dengan color gunmetal om bro ya gunmetal untuk versi overhead likan Eclipse P36 dia punya base drag itu 4-6 kilo om bro ya base dragnya 4-6 kilo ini kita pakai TDSKN om bro ya size 20 ini seperti ini ini locknya terus kita wrapping sedikit kasih logo kita paint warna hitam terus ini spesifikasinya kelihatan om bro P36 terus ini kita closing paint nya dengan wrappingan om bro ya kita resin flat terus kita lanjut ke ring ini ring oxide om bro ya BC MNOG 12 ke 6 jadi banyak yang bertanya juga untuk OH size dari ring yang akan dipakai untuk overhead jadi biasanya kita pakai yang 12 ke 6 om bro ya kita lihat dari panjangnya jadi banyak yang bertanya juga untuk berapa piece nya itu tergantung settingan dari si pembuat om bro ya si road bolder nya itu sendiri jadi kurang lebih seperti itu om bro jadi ini punya max maksimal power dari blank ini itu 12 kilo om bro ya 12 kilo dengan karakter action nya ini moderate fast dengan mengusung medium heavy medium heavy ini udah agak keras sedikit om bro ya tidak lentur dan tidak takut sekali tapi dia masih ada medium nya tidak single heavy om bro dia masih ada medium nya jadi untuk P36 ini di linkan Eclipse itu mempunyai medium heavy dengan maksimal jig 200 sampai 350 gram saya rasa ini kita up sedikit 50 masih kena om bro ya masih ada tendangan lifting power nya itu masih ada jadi kita lihat bending om bro ya untuk linkan Eclipse P36 seperti apa sih untuk bending nya lihat om bro semua lihat om bro ya untuk bendingan seperti ini om bro ya ini kita dorong udah lumayan kuat om bro ya dia medium heavy dengan max jig 200 sampai 350 gram jadi kurang lebih seperti itu om bro ya untuk video kita hari ini kita buat yang tidak mahal versi overhead kemarin kemarin kita sudah buat yang spinning dengan sentuhan yang sesederhana mungkin tidak banyak aksesoris om bro ya aksesoris jadi dari segi ring pun kita pakai oxide oke om bro ya jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita hari ini kita buat yang agak simple tidak terlalu mahal karena banyak juga permintaan dari rekan-rekan kita untuk dibuatkan custom-an tidak terlalu mahal om bro ya karena dari segi hollow om bro ya hollow dia kuat kita hantam-hantam aja kemarin saya pakai yang PS13 nya aja lumayan kuat om bro ya jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita hari ini terima kasih telah menyaksikan terima kasih telah mengikuti channel BKS om bro ya gudang kosong terima kasih terus mudah-mudahan channel ini bisa dikit demi sedikit berkembang om bro ya jadi kita bisa menampilkan jualan custom-an yang nuansa baru atau blank-blank baru kita bisa tampilkan terima kasih atas dukungannya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobby Omro Sampai 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 Terima kasih telah menonton! Sampai 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 Samp